Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita yang tertunda karena adanya wabah corona yang sedang mewabah di negara kita termasuk di tempat kita namun tidak menjadi alasan bagi kita untuk belajar mudah-mudahan kondisi ini tidak berjalan lama ya oleh karena itu pada kesempatan kali ini Ustadzirman mengajak kita semua berdoa mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesehatan yang sakit semoga disembuhkan dan buang bayi segera hilang baik, mengawali pembelajaran ini, mari kita bersama-sama memulai dengan mudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah pada materi ini ini slide ini Ustadzirman buka kembali ini sebenarnya dibuat oleh kakak-kakak sekalian dulu ya kita doakan mudah-mudahan yang dulu membuat slide ini yang dimudahkan hidup yang dimudahkan hidupnya waktu itu mereka ini kakak-kakak sekalian di kelas 8e ini ya atau pelajarannya fikir yang ngajar juga Ustadzirman nah dari materi kita yang akan kita bahas ini adalah materi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram ini murni dibuat oleh kakak-kakak kakak-kakak ini Ustadzirman hanya menggunakannya mudah-mudahan pahalannya menjadi jariah buat mereka semua ya jadi dalam pembelajaran ini kita nanti akan mengenal tujuannya kita mengerti apa sih yang dimaksud dengan makanan yang halal itu apa yang haram itu seperti apa macam-macam yang haram itu seperti apa kemudian yang halal itu seperti apa nah di akhir slide ini juga kakak-kakak kelas kalian dulu membuat pertanyaan yang nanti coba kalian jawabnya kalian jawab mudah-mudahan kalian juga memahami hasil yang mereka apa namanya buat kalau dulu ini slide ini mereka yang mempresentasikan di depan teman-teman dan di depan Ustadzirman jadi banyak hal yang mereka bisa diskusikan harapan Ustadzirman juga sebenarnya kalian membuat seperti ini dan presentasi di depan teman-teman kalian tapi karena kondisi yang tidak memakinkan yang mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa melakukannya baik kita langsung saja lihat materinya adalah makanan dan minuman yang halal dan haram kita awali dulu dari yang haram kenapa yang haram itu sedikit aja yang halal banyak ya yang haram itu yang hanya disebutkan keharamannya oleh Allah yang tidak disebutkan berarti halal oke ya kita mulai nah ini pengertian haram haram artinya dilaram sesuatu yang haram berarti itu dilaram kalau dikerjakan dosa kalau ditinggalkan justru berpahala jadi makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al-Quran tentunya ada juga yang di dalam Al-Quran ini dijelaskan lagi atau dipertuat oleh hadis dari baginda Rasulullah kemudian kita lihat berikutnya nah ini yang halal ya kita lihat pengertian yang halal makanan halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariatisme jadi makanan-makanan yang halal ini banyak sekali bahkan dalam kaedahnya semua yang tidak dilarang itu halal ada pun yang haram itu yang hanya disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis jadi kalau kita menemukan makanan yang itu tidak disebutkan dalam hadis tidak disebutkan di dalam Al-Quran tidak ada juga penjelasan-penjelasan kiasnya ijemahnya juga ada yang menyebutkan itu maka kategorinya halal misalkan kita menemukan apa makanan yang sekarang yang kita tidak tahu pitsa pitsa tidak ada disebut karena makanan itu ada di jambat sekarang ya dia halal dan nanti kecuali bisa haram kalau ada keterangan-keterangan yang menunjukkan keharamannya berdasarkan Al-Quran dan Hendis kias maupun ijemah berikutnya ini haram sudah tadi ya nah ini contoh contoh makanan yang halal yang halal contoh makanan yang halal nah ini ini halal contoh kambing kambing domba ini kerbau ikan sekarang kita lihat jenis makanan yang haram makanan yang haram itu dibagi menjadi dua yang pertama adalah haram makanan yang haram karena zatnya memang dia sudah disebutkan nasnya di dalam Al-Quran bahwa dia itu haram yang pertama adalah daging babi jelas ini haram apakah tulangnya tidak haram tidak ini mewakili kalau disebut babi daging babi berarti yang berhubungan kemudian darah darah itu juga haram kemudian khamer atau minuman keras atau minuman yang sedikit atau banyaknya sama saja kemudian semua binatang buas yang bertaring ya umumnya memang semua binatang buas itu selalu bertaring karena fungsinya untuk apa namanya mencabik masalah kemudian binatang yang diperintahkan supaya dibunuh biasanya ini binatang ini berbahaya misalkan itu kelajengking atau disitu ada ulah bahaya binatang yang dilarang untuk dibunuh ini tidak boleh juga dimakan dibunuh saja tidak boleh apalagi dimakan misalkan yang dilarang dibunuh itu kodok misalkan kodok atau katak dilarang kita membunuh berarti itu tidak boleh dimakan dibunuh saja tidak boleh apalagi dimakan kalau dimakan otomatis kita membunuh kemudian binatang yang buruk atau menjijikan misalkan binatang itu cacing atau tipus menjijik kita maka haram haram kemudian semua makanan yang bermutara terhadap kesehatan manusia misalkan apa makanan yang sudah basi berulat tidak boleh dimakan berbahaya nah ini ditampilkan ini apa ini mau lihat gambarnya coba kita click ini nah ini ini sate apa ini tibiawak ini apa ini babi ini kucing ini bertaring kemudian ini harimau ini kucing ini anjing ini ular ini apa ini bukang lah ini haram ya haram tidak boleh ya kemudian kita lihat yang kedua tadi haram karena tidak boleh ya kemudian haram karena faktor yang lain mungkin zatnya itu halal tapi ada faktor lain yang menyebabkan dia haram misalnya karena dia mati tidak disembelih ayam ayam itu kan sebenarnya binatangnya halal tapi karena sudah jadi bangkai bangkai itu bukan berarti yang busuk saja bangkai itu artinya binatang itu mati tanpa disembelih atau dia disembelih dengan tidak menyebut nama Allah digunakan untuk persembahan yang lain bangkai itu namanya bangkai tidak boleh haram meskipun awalnya binatang ini halal tapi karena tidak disembelih kemudian binatang yang disembelih tanpa membaca basmala atau lebih tepatnya binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah kalau tidak membaca basmala tapi yang melakukan itu orang Islam itu boleh tapi kalau yang menyembelih itu non-muslim lebih utama kalau kita baca atau membaca disembelih untuk nama selain Allah dan potong untuk jadi sesembahan atau persembahan atau batu atau pohon kayu pohon angker tidak boleh sesajen ayam sesajen tidak boleh kemudian makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zolim maksudnya cara-cara yang tidak halal misalkan dari hasil menjuri dari hasil menipu dari hasil korupsi ya itu juga haram meskipun barangnya itu halal tapi karena diperoleh makanan itu dengan cara-cara yang zolim cara-cara yang tidak halal maka dia menjadi haram kemudian semua makanan haram yang tercampur najis misalkan ya apa namanya masak ya masak masak kemudian tercampur najis jatuh kotoran disitunya kotoran yang tercampur jadi satu misalkan lagi apa namanya masak mie tiba-tiba dari atas lapon jatuhan tai cicak atau tai tikus nah najis campur jadi satu nah najis tidak bisa dimakan nah itu ya seperti itu jadi itu haram awalnya minyak halal jangan tercampur dengan najis sama jadi najis tidak boleh dimakan oke cek lagi sahabat tahu ada slide yang ditinggal lagi tidak ada ya sudah cukup ini sudah cukup semuanya sudah dia menghalang sudah sekarang sudah nah ini ya kesimpulannya kesimpulannya halal artinya boleh sedangkan haram artinya ada juga kita mendengar halal lantai halal lantai baik dan bergizi tai piternya bergizi bagus ya ada pun makanan dan minuman halal seperti makanan yang tidak kotor atau tidak menjijikan tidak memberi mutorat air atau cairan yang tidak membahayakan tidak membahayakan tidak membahayakan bukan benda najis dan dapat dan didapat dengan cara yang halal itu yang halal itu seperti itu ada pun yang haram makanan dan minuman yang haram itu semua makanan yang kotor dan daging yang diambil dari binatang yang masih hidup dan cara mendapatkannya yang tidak halal akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram biasanya wajah menjadi pusat pasir kurang ceria karena memang tidak sehat kemudian kecerdasan bisa menurun kemampuan berpikir semakin kurang dan lain-lain ini dampak seperti itu ini sudah jenisnya tadi sudah halal terbagi menjadi tiga halal karena zatnya halal cara mendapatkannya halal karena proses cara pengolahannya semua yang halal itu yang tidak diharamkan oleh rasinya semua makanan yang baik tidak menjijikan semua makanan yang tidak memberi darat binatang bernak atau sebangsa belalang juga boleh sekalipun bangkainya hasil buruan yang berasal dari hutan binatang ya kemudian kita lihat tadi kesimpunan sudah pertanyaan pertanyaannya ini dalam bentuk kasus merangsang nalar kita pikiran kita soal pertanyaan pertama kemarin kemarin ketika adikku sedang berenang di sungai dia maksudnya dia melihat seekor ikan yang hampir mati mungkin sudah mereng-mereng dia mereng-mereng sesampai di rumah ikan tersebut mati apakah ikan itu halal atau tidak kemudian yang kedua ketika aku sedang berjalan-jalan di belakang rumah di belakang rumahnya gitu ya aku melihat sebutir telur ayam lalu aku membawanya ke dalam rumah dan aku mengira itu telur ayam tetangga dia tahu itu telur tetangganya telurnya apakah telur itu hukumnya haram atau halal kalau dia konsumsi kemudian yang ketiga saya sering sekali melihat tetangga saya memasak hewan yang sebangsa dengan belalang dan saya melihat mereka memakannya tanpa disembunyai apakah itu termasuk makanan halal yang keempat ketika saya mau menggoreng tenung tak sengaja ada cicat atau cicat yang masuk ke dalam minyak saya langsung membuang semua minyak apakah yang saya lakukan itu benar uang yang kelima ketika ayahku pulang dari samarindan dari kota maksudnya dia membawa makanan yang tidak pernah aku makan ketika pertama kali aku mencoba untuk makan aku sangat jijik dan tidak mau memakannya tetapi jika aku tidak memakannya akan menjadi mubazir apakah aku harus tetap memakannya walaupun saya sangat jijik tidak enak sama orang tuanya apa hukumnya apakah halal atau halal jika saya memakannya silahkan tulis jawaban kamu di komentar di komentar video ini silahkan kita tunggu berapa 10 detik 20 detik yang pertama halal atau haram halal atau haram yang ketiga halal atau haram sikapnya benar atau salah haram jadi halal benar atau salah haram benar atau salah oke nah untuk lebih jelasnya berikut jawaban dari anak-anak kalau sekalian itu jawaban itu jawaban pertama ikan itu tetap halal bahkan dalam kondisi sudah menjadi bangkai karena ikan ini tinggalnya di air air itu suci jadi ikan meskipun mati tidak apa-apa boleh saja dikonsumsi digoreng karena enggak bisa sembilan kemudian telur itu haram meskipun zatnya sendiri sebenarnya telur itu haram tapi karena orang yang mempunyai telur itu tidak tahu kalau kita sudah mengambil telur tanpa pengetahuan dan pengetahuan dan kita jadi haramnya itu karena milik orang lain yang ketiga dalam syarat islam jika hewan yang sebangsa belalang yang dimakan tanpa di sebelah itu halal sekalipun bangkainya itu tidak di sebelah kemudian yang keempat seharusnya kita tidak membuang semuanya minyaknya tadi ya yang dibuang yang ada di sekitar masjidnya saja seperti hadis maimunah radiyallahu al-ra'ala 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 bersabda yang artinya buanglah tikusnya dan buang juga lemak di sekitarnya lalu makanlah sisa lemak buang saja minyak dimana yang kotornya tadi jangan dibuang semuanya mana yang kotornya tapi kalau mempamanya sudah membaut jadi satu yang tidak memikinkan tapi kalau mempamanya bisa terlihat bekas kotornya sebagian itu saja yang kelima jika kau jijik dengan sesuatu maka sesuatu itu akan berubah menjadi haram dan sebagai muslim memakan makanan sebaiknya muslim itu menjauhi memakan daripada makanan yang haram seperti itu ya ini teman-teman kalian kata-kata kalian mengucapkan pertama-tama kami ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberi kami kesempatan untuk bisa mengampilkan hasil kerja kami selama ini kita berikan akasiasi mungkin memang slide kami jauh dari kata sempurna mudah-mudahan teman-teman bisa memakainya dan tak lupa kami berterima kasih oke terima kasih mudah-mudahan tutorial ini bisa menambah wawasan kita ke ilmuwan kita dan menjadi bekal hidup kita karena ilmu ini sangat penting kita ketahui agar kita mampu membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram agar kita terhindar dari penyakit juga murahnya Allah SWT dan mendapatkan ridha Allah SWT karena murahnya yang halal terima kasih mohon maaf dan kita akhiri pertemuan kita dengan mengucap Alhamdulillah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati